Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan membahas apa perbedaan lensa kit Canon Melawan lensa Vick Canon Oke Vick 50 Oke langsung saja teman teman intro dulu Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Halo teman teman langsung saja kita praktekkan Disini kita memakai kamera 60D Dan ditemani sama lensa 50 Ini kita pakai lensa 50 STM ya teman teman ya Kita coba Seberapa bokeh ke lensa ini Dan seberapa tajam ke lensa ini Mari kita coba ya teman teman Kita coba di objeknya itu Nah sebentar saya setting dulu Nah disini kita mundurkan dikit ya Kita mundurkan dikit Kita sekarang memakai lensa 50 mili Seperti ini teman teman untuk hasilnya Dari lensa 50 mm ya Bisa dilihat seperti ini Hasilnya lebih bokeh Karena memang bukaannya 1,8 Kemudian untuk teman teman Jika pakai lensa ini bisa lebih Tajam Lebih tajam di objek yang teman teman 7 Kalau teman teman pengen di Belakangnya bokeh Maka rekomendasinya pakai lensa fake ini Oke Terus bagaimana kalau kita Besarkan F nya ya Nanti kita bandingkan dengan lensa kit Tapi ini Kekurangannya lensa Fake ini Tidak bisa diatur Jaraknya Jadi jaraknya Otomatis seperti ini Jadi kita bandingkan nanti ya Jika F nya 5,6 Sama-sama 5,6 Itu jadinya bagaimana Apa Tajamnya sama atau bagaimana Oke siap 1,2 Oke seperti ini Oke nanti kita bandingkan Jadinya seperti apa Oke di percobaan yang berikutnya Kita memakai Tetap memakai kamera yang sama 60D dengan lensa kit 1855 lensa standar Nah disini kita akan bandingkan Dengan lensa Fake tadi Untuk lensa kit ini Kelebihannya Kita bisa mengatur Jaraknya Kita bisa mengatur jaraknya Jadi kita mau di jarak berapa Vokal lengnya Di berapa Bisa Ini ada 18 mili Sampai 55 mili Teman-teman ya Nah ini bisa kita atur Seperti yang kita Inginkan Jadi teman-teman Kalau untuk acara-acara Yang jaraknya itu Tempatnya sempit Dan Keping infleksibel Tak sarankan pakai Lensa Kit ini Lensa standarnya Ya Tapi Kekurangan lensa ini Kurang variatif Jadi teman-teman Tidak bisa Merasakan Bokeh yang maksimal Tapi teman-teman Jangan susah Jangan sedih Karena Lensa kit ini Bisa kok bokeh Caranya Caranya cukup mudah Ini tips untuk Memakai lensa kit Memaksimalkan lensa kitnya Jadi teman-teman Lensa kitnya Gunakan focal length Yang tertinggi Kalau mau bokeh Kemudian F-nya Pastikan yang terendah Kalau focal tinggi Lensa kit ini Bisa F-nya terendah F5,6 Oke Nah langsung saja Kita coba Nanti kita bandingkan Dengan lensa Vick yang tadi ya Kita coba Kita bandingkan Nanti hasilnya Jadi seperti ini Teman-teman Hasilnya untuk Kalau pakai lensa kit Dengan Focal lensa 55 Kemudian Diafragma Paling kecil Bisa dibandingkan Gambar Di layar Ada dua Gambar Ini tak tampilkan Ada dua Silahkan Dibandingkan Hasil dari lensa kit Dan lensa Vick Oke teman-teman Bisa dibandingkan Antara lensa kit Dan lensa Vick Mana yang terbaik Ditentukan dari Apa kegiatan kita Kalau teman-teman Kegiatannya itu Adalah Di acara-acara Yang tempatnya sempit Tak sarankan pakai Lensa kit ini 18 55 Kalau teman-teman Ada Di acara Hunting Untuk memaksimalkan Hasilnya Teman-teman pakai Yang lensa Vick ini Karena lensa Vick ini Sangat Luar biasa Hasilnya Pokoknya Biasa di Gemari sama Teman-teman Para fotografer Oke Tapi bukan Bukannya lensa kit ini Tidak bagus Lensa kit ini Juga ada Tipe-tipe yang bagus Atau Ketika kita Motret lensa kitan Cocoknya pakai Lensa kit ini Kalau kita pakai Model Motret Kita Apakusnya pakai lensa V Seperti itu teman-teman Jika ada yang ditanyakan Bisa Tulis di kolom komentar Atau Bisa datang langsung ke kantor kita Akan kita jelaskan secara personal Terima kasih Sahabat-sahabat Indonesia Camera Salam sahabat fotografi videografi Indonesia Salam saudara Sampai jumpa 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 Sub indo by broth3rmax